Hai, ya ampun... Pagi-pagi udah netamu aja, kalian ga punya kerjaan lain? Nggak ya? Halo, selamat datang! Maaf ya, sedikit dalam-gulitan di dalam... Karena kebetulan ini emang belum bayar listrik, kebetulan voucher juga habis... Jadi ya, begitulah, belum gajian juga, ya malumlah ya, ya begitulah... Nasib bukan karyawan bulanan yang nggak pasti... Yeelah! Nah, kebetulan hari ini... Pokoknya hari ini kalian ngikutin hari ini yang mau masak... Karena ceritanya hari ini tuh yang mau bawa makanan ke lokasi syukis. Yang mau bikin... Kalau di Jawa tuh ada namanya garam asing, tapi kalau ini yang mau bikin garam asing juga. Nah, gimana? Masih ke dapur! Nggak usah manjak, ke dapur! Nah, yang beli iganya udah kemarin, ya kan? Udah sama dagingnya udah... Karena dari kemarin udah Iyan masak dulu, supaya empuk! Karena kalau masaknya hari ini, dimakannya hari ini dijamin agak susah payah ya... Mengempukan daging-daging itu... Jadi udah kemarin, nah sekarang tinggal bumbunya nih, kayak beli bumbunya dulu, ya kan? Cabai... Ini nanti bakal kita masukin. Tadi Iyan sengaja nyari pinjeman panci ke emak saya. Mbak liatkan semua ini... Bayang kan, orok 2 nggak masuk kalau baru lahir ya... Tapi kalau oroknya seperti di Bapak Ical, nggak masuk ya... Susah! Ya kan, kalau oroknya seperti di Bapak Ical, bisa! Ini sengaja... Ini kita masukin jadi... Karena kemarin Bu masaknya harus 2 panci ya, agak ribet kalau masaknya harus 2 panci... Uuuuh! Uuuuh! Daging juga... Ini juga ini... Dan ini iganya... Nanti kita tinggal tambahin airnya lagi ya... Iyan mau bawa ke lokasi... Uuuuh! Kelihatan kan? Sebenernya Iyan mau pakai buntut curut... Kalau buntut sapi kan udah biasa, ya sapi biasa ya... Mau pakai buntut curut mah... Padahal nggak suka... Katanya... Terlalu kecil, jadi kayak tusuk gigi gitu ya... Kita tambahin air dulu... Ini beli ini mulu... Padahal Iyan baru kemarin lo ngerontokin dari pohonnya... Kenapa hari ini warnanya sudah begini... Tapi kalau beli ini mulu nggak apa-apa... Karena kita kan pakai asamnya ya... Tadinya Iyan mau pakai ketek... Coba tau ketek nggak asam ya... Agak-agak apa kalau keteknya... Ini beli ini mulu pakai yang banyak aja nggak apa-apa, nggak masalah... Nanti kalau kurang asam bisa ditambah pakai jeruk lemon... Peresan jeruk lemon yang udah ada... Jadi ya... Sudah... Bumbu halusnya yang sudah dihaluskan... Ada tadi yang udah halusin... Itu bawang merah, bawang putih, sama kemiri... Itu dihalusin... Nanti bunyinya dimasak... Terus dimasukin ke... Sayurnya... Kita potong-potong aja dulu seperti biasa... Karena kita nyari asamnya... Ini isinya bawang merah, bawang putih, kemiri... Biasanya bawang merah, bawang putih nggak berantem? Iya, biasanya sih mereka berantem... Tapi justru karena berantem... Mereka harus disatukan... Supaya mereka tidak berantem lama-lama... Ini bumbunya bawang merah, bawang putih, kemiri... Yang blender ya... Karena kalau yang ngulok... Segini ya lumayan ya... Katanya kan bawang merah sama bawang putih sering berantem... Makanya sama Yen sering menjadi satu... Supaya mereka sadar... Kalau mereka jadi satu itu bikin sesuatu... Makanan jadi lebih enak gitu... Jangan pada berantem bawang merah, bawang putih... Diam-diam di sini ya... Yang akur... Nih... Kalian lihat kan... Bagaimana sulitnya membuat video... Tuh... Sebenarnya... Masaknya Yen emang komik sih gitu... Kalau video-video lagi masak itu... Otomatis... Yen harus ada nambah-nambahnya apa... Ya paling enggak tetap bedakan ya kan... Dari masyarakat sama sekali gitu... Jadi tolong dong... Biar Yen semangat masaknya... Supaya yang bisa bikin masakan-masakan lain... Kamu jangan lupa subscribe... Oke... Di like, di subscribe... Dan minta keluarga kamu... Teman-teman kamu... Sahabat-sahabat kamu... Bahkan... Sampai ke FPRW kamu untuk subscribe... Ya... Jangan semangat... Gitu dong... Gitu dong... ini karena ada pengirinya kita harus agak lama dikit ya karena pengirinya itu kalau dia kurang mateng kemasakan jadi agak langit tau langit gak? gak tau ya ikan sudah wangi dan sudah coklat ya sudah wangi dan sudah coklat ini nanti kita masukkan ke dalam di taruh ke lemari boleh supaya yang utuh ya kita masukkan ke dalam sayuran kita kita masukkan deh waduh tulangnya ampe rontok dagingnya waduh bentar-bentar empuk sekali ya saudara-saudara terus kita masukkan juga ini beli 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 juga sebenarnya tadi yang nyari itu ya apa? tomat hijau tapi ini kayaknya beli beli belinya kurang kita cari di tetangga sebelah di tetangga sebelah rumah kalau kalian kembali ya itu ada pintu sebelah rumah ada tohon beli 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 tapi pohonnya sebenarnya di jalan gak di jalan katanya kalau di jalan tetangga puling memilih kita Sandi kadir karena kalau barang asem kurang asem itu sama kayak sayur asem tapi gak asem gimana coba? namanya barang asem aku gak asem kan gak asem Sandi di hare ya kan, Sandi kalau ke depan itu kan ada pohon belimbing hulu di penempatan Sandi bilang, Assalamualaikum ibu minta belimbing hulunya ya ambilkan belimbing hulu 10 biji kalau misalkan orang yang gak ngejawab berarti pohonnya yang ngejawab iya, kalau orang yang ngejawab Sandi gini, bu, Assalamualaikum bu minta belimbing hulunya ya mau buat masak, gitu kan, gak ada yang ngejawab karena Sandi gini, iya emang sandi gini, iya emang, gak ada yang ngejawab iya boleh minta belimbing hulunya enggak oh iya, ambil aja ambil ya bu ambilnya harus kemajat-kemajat dong adek adek kasih ya bu adek 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 terus waktu Sandi bilang, bu, minta belimbing hulu ibunya bilang apa? diambil ini ya, ambil aja nah, kalau ini kan seger ya masih ternyata hijau-hijau gitu ini nanti buat tambahan agak gendih aja kalau itu misalkan pulang hasil bimbing hulu, ya kan ini bisa ditaruh belakangnya yang mungkin kan sudah saya siap-siap saat ini kalian eh, kemarin tuh Yen baca ya ada yang mau olahraganya ada berenangnya dong gitu kan ya boleh Yen akan ada olahraga berenang tapi nanti ya setelah subscribernya 100 ribu gimana? jadi kalian subscriberin dulu sampai 100 ribu nanti Yen ada berenang setuju? gak minta si buta Yen 100 ribu aja ya oke gampang kok ibu-ibu tapi yang sekarang gak masak gak cuma yuk-ibu loh ayo lihat bapak-bapak juga sekarang suka masak ayo bahagia kan istri tercintah nah itu udah terus nanti kita tinggal mas ingin sengaja ngambil cabenya yang untungannya karena kan ada yang suka pedas ada yang gak takutnya nanti jadi buat yang suka pedas nanti cabenya silahkan tinggal dipotek sendiri ya kan kalau yang gak suka pedas gak bisa dipotek cabenya cabenya suka pedas silahkan cabenya suka cabenya lagi mahal loh bu sekilo masih 100 ribu makanya aku sedang mau hidroponik untuk cabenya yang sering naik turun gak jelas sih tuh ya kan cabenya bahan-bahan makanan yang gitu mendingan ibu-ibu sebenarnya kalau kaya cabenya kan bisa nanam sendiri di rumah ya gampang banget jadi kalau misal harga cabenya sedang membimbing tinggi kita ketawain aja karena kita udah punya dan kita kan gak perlu punya banyak pohon sebenernya kalau untuk satu keluarga yang rasa punya 3-4 pohon cukup deh karena begitu rangan kan banyak tuh ya nah supaya awet bisa jadi dikeringin cabenya kalau dikeringin kan bisa awet dan gak busuk tapi perlu loh ibu-ibu punya pohon cabai di rumah karena harga cabai yang suka gak jelas sama jengkol sih sebenarnya tapi kan gak mungkin ya punya pohon jengkol di rumah ya agak repot gitu kalau punya pohon jengkol di rumah trang dan jengkol di rumah dan kia 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 tuker Liling mulunya sudah di atas Nanti kalau kurang asam Kita coba kita tambahkan lemak Oke Ingin mau bunyi dulu Garam Kalau tidak perasa Suruh silam di sini Satu lagi Yang cewek di atas Mudah ngerem kayak ayam Lanti 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 Ini dia Itu Ini dia Ini namanya Nanti Anaknya doang kecil Tadi yang kasih garam Tepat gula ya Karena yang kan gak pakai Ingin Sama-sama dari tubuh Ingin lagi Ini Gak usah banyak sebenarnya ya Karena Yang kan gak pakai uang Sapi dan segala macamnya itu ya Jadi Kalau buri pasti gak buri banget Karena yang juga pakai lemak sapi Kemarin yang beli lemak sapi Lemak sapi itu biasanya dibisa Biasanya orang-orang menghindari lemak sapi Tapi kalau dia tidak menghindari lemak sapi Karena memang itu enak banget Rumahnya bawa Yang bikin gurih itu lemak sapinya Yang tambahin ini ya Ini pure lemon Jadi jeruk lemon Airnya yang sudah diperas Untuk Menambahkan rasa asemnya ya Karena itu tadi Darang asem Kalau tidak asem Namanya bukan darang asem Kita taruh segitu dulu Terus kita coba dulu Nanti Ibunya bisa dilihat Kita coba dulu Apakah sudah Masihnya cukup Dan semuanya cukup Nanti Beli sapi lagi ya Ranti Ranti Nanti beli sapi lagi Terus kita taruh tidak Kejana kurang loba Meli Rp10.000an Biar Padahal sudah ditipin ya Tapi ternyata Nipian kurang rencang Dan kurang lama Aduh panas Minyaknya Dagingnya sudah berasa banget Cuma asinnya kurang Ya lupa kalau ini Panci gulit banget ya Kalau kaldu sudah Tinggal kurang garam Sama asemnya Masih kurang Ya lupa kalau ini Jadi 4 kanci Biasa Ini cuma 2 sendok makan Jadi tadi baru 4-6 sendok makan Kita tambahkan lagi rasanya Yeay Udah jadi Ini nantinya bawa ke lokasi Nah sebelumnya bawa ke lokasi Kita kasih ke bawah Yang di rumah Oke Bener-bener pada lepas Dari tulangnya ya Tadi adikku sebabnya juga mau Biarnya belum datang lagi Mangga silahkan dicoba Tidak Makasih bu Sok Silahkan Baru malu Sok cobaan Jangan masak saya ditinggal Saya emang gak suka Daging gak suka? Tidak Gak suka daging sapi Oh kamu boleh makan daging sapi? Enggak Ayah sama ikan doang berarti Teteh makan kan? Ya udah kamu kalau gak makan daging sapi Makan tulangnya Kan bukan daging Kasih daging kan dia bilang Ini gak apa-apa yang daging sapi Eh bu Pak parah Nah kalau tulangnya siapa tau? Yaudah kalau gitu tulangnya kamu gak mau juga Kuahnya aja Kalau kuahnya kan gak ada dagingnya Susah ya Daging gak mau tulang kamu Saya kasih aku kuahnya aja Coba kuahnya cobain kuahnya Iya Sok Enggak bu Kuah Siapa tau setelah kamu makan kuahnya Abis itu kamu doyan sama dagingnya Iya Mana sendok kamu? Ayo Sedot 49 saya kasih pisau Cepatan Pedes gak? Enggak Enggak kan gak pedes Enggak Enggak pedes kan? Iya Iya Sintai cuma capi jadi makan Gimana? Enggak pedes loh enggak penjajah di keletuk kemudian Gimana? Kalau kurang asin tambahin garam Iya kan? Iya Akhirnya sudah jadi Nanti tinggal saya Bawa ke lokasi Ini namanya garang asam Gitu deh mbak Dipotong biar keliatan untuknya Oh ini mah udah sampe Berpisah sama Tadi nyobain bukan Ini tuh sampe udah berpisah Tulangnya udah pada pisah sama dagingnya Tulangnya dagingnya udah pada copot Dari tulangnya karena saya masaknya udah 2 minggu Ngerbusnya udah 2 minggu Lalah lah Oke terima kasih udah ngikutin Dengan masak perdagingan Jangan lupa ya Tadi kan kalian udah liat Ketapa keringetannya untuk memasak ini Jadi tolong di subscribe Dan tolong di langsung Nanti Yen akan masak-masak Kayak lain-lain